Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan selaku Inspektur Upacara, tiba di mimbar upacara. Pernyataan wisuda oleh Inspektur Upacara. Dengan mengharap Ridho Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini Kamis, tanggal 16 September tahun 2021. Saudara, saya wisuda, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, Tenantiasa melimpahkan hidayah dan inayahnya kepada saudara dalam mengemban misi manusia perhubungan di kemudian hari. Penghormatan Pasukan Kepada Inspektur Upacara Hormat! Tegak! 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 Lapor perwakilan wisudawan terbaik dan penerimaan India Abhinawa. Siap! Misudawan terbaik sekaligus penerima tanda Nindya Abhinawa. Prodi Transportasi Darat, Program Sarjana Terapan. Walida Makviroh Burkani, Pola Pembibitan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Prodi Manajemen Transportasi Jalan, Program Diploma 3. Akila Fadiahaya, Pola Pembibitan Kota Banjarbaru. Prodi Manajemen Transportasi Perkereta Apian, Program Diploma 3. Tio Khori Nurfaizi, Pola Pembibitan Kementerian Perhubungan. Pemberian selamat kepada wisudawan terbaik oleh Inspektur Upacara. Perwakilan wisudawan terbaik dan penerimaan India Abhinawa telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali tempat. Kembali tempat. Kembali kanan. Berap. Dan seluruh wisudawan, adik-adikku, semuanya yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Kebangsaan, dan Salam Sehat. Pertama-tama tentu kita panjatkan puji syukur khadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena atas karunianya pada pagi hari ini kita bisa menghadiri acara wisuda perwira transportasi darat dari program studi diploma 4, diploma 3 manajemen transportasi jalan, diploma 3 manajemen transportasi pekertiapian di Politeknik Transportasi Darat Indonesia PTDI STTD. Dalam kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih apresiasi yang tinggi kepada BPSDM dan seluruh jajaran PTDI STTD yang telah memberikan kesempatan kepada saya selaku Inspektur Jenderal dan juga selaku alumni hadir pada acara yang berbahagia ini. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Hadirin yang berbahagia, pembangunan sumber daya manusia sudah keniscayaan. BPSDM selalu berupaya meningkatkan kualitas, kompetensi, dan juga integritas. sumber daya manusia perhubungan. Saat ini sebagaimana sosodara mungkin sudah ketahui sedang digagas. maknanya adalah sebuah transformasi, sebuah perubahan, sebuah change. kalau Pak Menteri selalu mengatakan sebuah gerakan move on, hijrah yang bermakna adalah terjadinya suatu perubahan dari semula menjadi yang lebih baik. Tidak mudah untuk melakukan itu, tetapi itu suatu keniscayaan, siapapun yang tidak berubah akan punah. ini kata para ahli. Sekali lagi, jika kita tidak berubah. maka akan punah untuk bisa berubah, kita harus belajar. without learning, you will die, kata peralahan. Dan saya berpesan, saya lagi tetap menjaga nama baik Alma Mater. Siap? Jum! Tidak kompak, ulangi! Apakah kalian siap menjaga nama baik Alma Mater? Jum! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Jum! Jum! No! Jum! Jum! Terima kasih.